Intro Oke we're back on Sempat terlibat dalam sebuah kasus hukum Kini Edis Adelia banyak mendapatkan tawaran Tampil sebagai pembicara untuk berbagi pengalamannya Berikut informasi selengkapnya Sempat terlibat dalam kasus hukum Membuat Edis Adelia ini banyak dipandang Sebagai sosok wanita Yang kuat dalam menghadapi masalah Hal itu terbukti dengan banyaknya tawaran Bagi Edis untuk tampil sebagai pembicara Dalam berbagi pengalaman saat menghadapi masalah berat Bahkan Edis juga sering diundang sampai keluar kota Untuk menjadi seorang pembicara sharing berbagai hal Setelah mengalami ujian yang hampir 2 tahun ini Ya Alhamdulillah sekarang ini Allah mengarahkan saya Bentuk rezekinya yaitu Saya sering diminta untuk sharing Itu seperti itu dan udah mulai kemarin juga saya di Pontianak Kemudian di Jabodetabek juga udah sering juga Alhamdulillah Jadi udah beberapa bulan terakhir ini memang saya banyak diminta untuk sharing Kadang di majelis taklim, kadang di acara-acara seperti ini gitu ya Jadi waktu awal juga saya bertanya gitu ya Kenapa kok saya diundang untuk diminta sharing saya bilang gitu kan Nah biasanya mereka bilang gini ya Karena kisah hidup Mbak Edis itu banyak menginspirasi banyak perempuan gitu kan Dan ibu-ibu di majelis taklim Kemudian pengen mendengarkan bagaimana sih kiat-kiat Mbak Edis Supaya bisa tetap tabah, tegar dan sabar dalam menjalani berbagai macam ujian gitu Jadi oh begitu ya yaudah kalau gitu karena memang dimintanya untuk sharing pengalaman pribadi Jadi saya bersedia Wanita berusia 36 tahun ini juga mengatakan Kalau sharing yang ia sampaikan adalah sharing yang ringan dan cukup memotivasi banyak orang Sebenarnya sharingnya saya adalah sharing yang ringan Yang mana kalimat-kalimat tersebut sering kita dengar di taklim-taklim di pengajian-pengajian Tapi ketika kita sedang berada di suatu ujian itu harus kita praktekan gitu Dan Alhamdulillah yaitu yang masyarakat selama ini banyak ibu-ibu yang mendengarkan sharing saya termotivasi Edis juga merasakan dampak positif bagi dirinya sendiri Yaitu membuat dirinya menjadi lebih kuat lagi dalam menghadapi masalah Sharing itu sebenarnya feedbacknya untuk diri saya sendiri Untuk lebih menguatkan saya lagi Jadi justru dengan lebih banyak saya sharing Lebih banyak saya memberikan banyak motivasi dan inspirasi kepada banyak orang Sebenarnya feedbacknya untuk saya Saya bisa lebih kuat lagi Bagaimana dengan Anda good people? Apakah Anda juga tertarik untuk mendengarkan motivasi yang diberikan oleh Edis Adelia? Itu ya bagaimana pengalaman yang kurang menyenangkan bisa jadi hikmah Bisa di sharingkan juga sama orang lain Dan ini masih berbagi ilmu Walaupun sharing kali ini ada Kali ini ada